Provinsi Jami balik mencekam 15 kota suara pemilihan umum 2019 dibakar oleh orang misterius Kejadian Niko di TPS 1, 2 dan 3 Kota Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci Kegiatan Niko ketika kemis subuh sekitar jam 4 saat ditempat kejadian pekarau dalam kondisi mati lampu Yang dimaksa tiba di tengah tim Panwas Cam dan Linmas melakukan penyusunan administrasi pemilu di TPS TKP Masa melempari TPS dan menghancurkan kotak suara berisi kotak suara sekaligus dibakari Seketika itu sekelompok petugas TPS menyelamatkan diri dan di tengah konflik Iko tiba petugas Panwas Cam Sungai Penuh bernama Suardi Untuk mendokumentasikan kejadian tiba-tiba masa bergerak mengeroyoknya lalu masa kabur Komisi yang Kabupaten Jambi Irjen Polisi Muklis menguatkan kalau tim Gakumdu sedang menyelidiki kegiatan Iko Lebih dari seorang yang saat Iko sedang dipantau intensif karena diduga sebagai otak pekarau Itu ada 3 TPS yang kotak suaranya 15 kotak suara dibakar oleh orang yang sedang kita lidik pelakunya Kira-kira jam 04.30 pagi ya Itu ada 15 kotak suara dibakar dan saat ini tim sudah di sana Bahwa selu, KPU, Dirik Ripung berserta KPU sedang melakukan penyelidikan kladifikasi tentang kejadian itu Bapak itu kota suara Pilpres atau caleg? Ano, caleg, apa, ano, kota sangat penuh Caleg DPR kota Untuk pelaku sudah mulai terhendus Pak? Beberapa sudah kita identifikasi, ya kita akan kembangkan lagi Doli Molana, Jami TV